hai oke baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmin yang akan membawakan satu prediksi love story the series dan tak lupa Bang Mimin doakan agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya amin ia robal alamin dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat kemesraan-kemesraan Ken yang selama ini sudah dia tunggu-tunggu karena saat ini Ken bersama Maudie pun selalu dekat dan selalu nempel terus tentunya dan sepertinya argadana bersama Pak Wilantara pun saat ini mulai bersatu dan dia bakalan mengurus anak-anaknya dengan baik dan perusahaan mereka pun digelola bersama-sama tapi sebelum lanjut langkah baiknya bagi kalian yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita tahu kalau saat ini Ken bersama keluarga argadana bakalan pergi ke Eropa ya guys dan sepertinya argadana argadana bersama Maudie dan Ken bersama Tante Sapira pun telah sampai di Eropa dan dia pun saling mendukung satu sama lain agar dia bisa bersenang-senang liburan bareng di sana dan mudah-mudahan rencana Anita dan dan Haris pun bakalan gagal ya guys karena dia adalah ibu kandung yang tidak bisa untuk kita contoh karena dia tidak malu-malu membuka aibnya sendiri karena saat ini dia bakalan mempertemukan ayah kandung Maudie dengan Maudie ya guys sepertinya rencana rencana pun bakalan selalu gagal dan gagal dan kemungkinan Haris pun bisa membuat keluarga argadana bakalan mempunyai masalah besar kembali ataukah sebaliknya ya guys Anita yang bakalan terkena musibah karena saat ini adalah ayah Maudie ternyata adalah geng preman dan dia bakalan murka ketika Anita berbohong kepada dirinya dan di sisi lain terlihat argadana yang sedang bekerja di kantornya di PT argadana grup dan ternyata dia melihat seorang yang bakalan menangkap dirinya dan melenyapkan argadana mungkinkah itu adalah suruhan Anita karena saat ini Anita lah yang begitu benci kepada argadana dan bakalan menjauhkan Maudie dengan argadana ya guys dan sepertinya Pak Wilantara pun tidak tinggal diam karena saat ini dia bersatu untuk memajukan perusahaan-perusahaan mereka berdua dan menjadikan perusahaan tersebut menjadi maju dan bisa membuat perusahaan lain pun kalah tender dan sepertinya orang tersebut pun kalah ya guys karena Pak Wilantara orang yang sangat pandai berbek membela dirinya sendiri dan dia pun bisa mengalahkan orang tersebut dan sepertinya argadana pun bakalan berterima kasih banyak kepada Pak Wilantara karena saat ini kedua besan tersebut sudah akur kembali dan di sisi lain kita pun telah disuguhkan dengan melihat si Panesol ya guys yang pura-pura ke rumah argadana menemui Tante Sapira dan ternyata dia ternyata mencuri paspornya Pak argadana paspor yang buat keluar negeri tersebut karena saat ini Panesol diancam oleh Anita untuk mencuri paspor kedua Tante Sapira dan argadana dan sepertinya argadana pun tidak tinggal diam ya guys karena saat ini argadana menginginkan berbulan madu bersama istrinya ke luar negeri dan dia pun mengusahakan paspornya tersebut bisa dapat kembali tapi sebelum lanjut lagi Bang Mimin ingin tahu nih kalian semua penggemar sinetron love story the series dari daerah mana saja silahkan absen dan like di bawah kolom komentar tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita dan kita pun bakalan disajikan dengan melihat si Rama yang selalu saja memaafkan tingkah laku si Panesol karena dia begitu sangat mencintai si Panesol ya guys dan kita pun tahu kalau Rama orangnya begitu baik kepada semua orang sepertinya Rama pun bisa memaafkan sifat-sifat Panesa tetapi si Panesa yang tidak tahu diri itu selalu saja membuat masalah dan membuat malu Rama suaminya dan jika kalian semua ingin tahu alur yang selengkapnya maka kita terus saksikan sinetron love story the series yang tayang hanya di SCTP satu untuk kita semua dan jangan lupa doakan pula sinetron love story the series agar bisa bertengger menjadi rating nomor satu ya guys dan mudah-mudahan itu bakalan terjadi atas dukungan dan doa para fans semua dan jika di dalam halur video ini banyak kesalahan dan tutur kata Bang Mimin yang kurang baik Bang Mimin pun mohon maaf yang sebesar-besarnya sini pun waktunya Bang Mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati